Intro Sejumlah truk yang bermuatan batu gajah yang melintasi jalur kota Melabo, khususnya jalan Manekro, terpantau tanpa memiliki standar pengamanan dan mengancam keselamatan pengendara lain. Selain tidak memiliki pengamanan pembatas pada bagian belakang truk, kendaraan proyek pembuatan tanggul pemecah ombak tersebut juga terkesan melaju bebas di jalur padat pengendara tanpa adanya pengamanan petugas lalu lintas, baik dari dishub maupun dari sat lantas, pores setempat. Salah satu warga, Edi Syahputra mengatakan dirinya sangat berang dengan adanya truk batu gajah yang melintasi jalur kota tanpa adanya pengamanan. Menurutnya aktivitas truk tersebut sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Berkait dengan pengangkutan batu gajah dan material rumput yang disebut-sebut sebagai pengamanan pantai, tentunya itu menimbulkan rasa kewakiran akan keselamatan bagi pengendara yang berada di belakang mobil pengangkutan batu gajah atau material untuk penggunaan bibir pantai. Sudah seharusnya pemerintah daerah sebelum ada korban jiwa, ada langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kita menilisir atau menghilangkan dampak terjadinya korban jiwa. Sementara itu, anggota DPRK dari Partai Gerindra, Ahmad Yani mengatakan sangat khawatir dengan kecelakaan yang mungkin saja terjadi yang disebabkan oleh truk muatan batu gajah tersebut lantaran saat melintasi jalur kota, tidak ada pengamanan dari petugas yang mengatur lalu lintas. Ia pun berharap kepada pemerintah Aceh Barat untuk segera menyingkapi hal tersebut sebelum adanya korban yang dapat merugikan masyarakat. Kita khawatir lagi, ada insiden yang terjadi dengan masyarakat terbesar ke dalam kekotaan yang berbana terlibatkan kemasyarakat, dan itu kami rasa truk muatan batu gajah itu tidak memenuhi standar. Dan paling tidak adalah konsep ini untuk mengamankan, karena melintasi jalur kota, kami tertulis halaman. Kita berharap ada listrik untuk memasang rambut potablenya yang di kawasan kekotaan memang tidak bisa. Dari Aceh Barat, Orion Saputra, melaporkan untuk Puja TV Aceh.